Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berikut penjelasan bagaimana pengisian daftar hadir dan juga berita acara perkuliahan melalui sistem pembelajaran online terpadu untuk insentif berbasis kinerja atau IBK. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dasar kebijakan terkait adanya pencatatan IBK secara sistem itu berdasarkan Peraturan Rektor No. 008 Tahun 2021 tentang insentif berbasis kinerja bagi dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Di dalam pasal 29 dan pasal 39 Peraturan Rektor UPI No. 008 Tahun 2021 bahwa mulai semester gasal 2021-2022, pencatatan kinerja pembelajaran itu dilaksanakan sepenuhnya melalui sistem atau aplikasi. Tentu pertanyaannya adalah, aplikasi apa yang dapat mengakomodir kebutuhan pencatatan kinerja pembelajaran tersebut? Nah, oleh karena itu, tentu kita menggunakan sistem aplikasi yang sudah dimiliki oleh UPI adalah sistem informasi akademik atau SIAK. Nah, di dalam SIAK, kita memiliki beberapa aplikasi yang menjadi turunan dari SIAK itu, diantaranya adalah bagaimana kita menggunakan sistem informasi jadwal. Di sana sudah tercantumkan, baik itu jumlah mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, dan seterusnya, yang nanti kita akan ambil berdasarkan kebutuhan pencatatan IPK. Kemudian juga, dalam SIAK sudah terintegrasi dengan sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT. Juga sistem informasi administrasi sidang. Nah, untuk pembelajaran daring atau sistem pembelajaran daring atau SPADA, karena memang ini tidak terintegrasi dengan SIAK, maka nanti kita akan gunakan aplikasi mobilenya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, beberapa aplikasi SIAK ini tentu akan menjadi indikator untuk mencatat bagaimana aktivitas perkuliahan Bapak-Ibu. Kemudian juga mencatat proses pembimbingan, baik itu di S1, S2, dan S3. Juga pencatatan pengujian, baik itu ujian sidang maupun ujian seminar proposal yang nantinya pun juga akan dicatatkan by sistem. Nah, berikut ini kami akan menjelaskan bagaimana keterhubungan antara beberapa aplikasi dengan sistem IBK. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam SIAK, itu sudah terintegrasi beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan. Pertama adalah sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT. Nah, kalau SPOT, karena memang sudah inline dengan SIAK, maka sistem IBK secara otomatis bisa mengambil datanya. Nah, juga untuk SIAS, Bapak-Ibu yang membimbing, menguji, baik itu di tahap 1 maupun tahap 2, itu semuanya akan dengan mudah menggunakan API masuk ke dalam sistem IBK. Nah, untuk Bapak-Ibu yang biasa menggunakan SPADA sistem pembelajaran daring, karena memang ini adalah sistem yang berbeda, platformnya dengan SIAK, maka kita tidak secara otomatis bisa memasukkan ke dalam sistem IBK. Oleh karena itu, maka Direktura Sistem dan Teknologi Informasi itu membuat sebuah aplikasi jembatan yang versi mobile, untuk memudahkan Bapak-Ibu yang tidak menggunakan SPOT, apakah menggunakan SPADA, atau menggunakan misalnya Google Classroom, atau hanya menggunakan misalnya Google Meet atau Zoom, maka silakan catatkan aktivitas perkuliahannya menggunakan aplikasi SPOT Mobile, yang tujuannya hanya untuk mencatatkan BAP, berita acara perkuliahan, dan juga kehadiran para mahasiswanya. Nah, oleh karena itu, berikut saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan SPOT versi mobile untuk mencatatkan kehadiran Bapak-Ibu di setiap aktivitas pertemuan perkuliahannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nanti Bapak-Ibu akan diberikan satu APK atau aplikasi yang harus diinstalkan di masing-masing smartphone-nya. Nah, seperti ini, ini bagaimana kalau kita sudah menginstalkan, di dalam smartphone kita akan muncul logo UPI dengan nama aplikasinya adalah SPOT Mobile. Seperti ini. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah menginstalkan dan sudah berhasil, akan muncul seperti ini logonya. Bapak-Ibu tinggal nanti diklik saja, akan masuk pada gambar yang kedua ini. Di dalam gambar yang kedua, Bapak-Ibu seperti biasa harus melakukan penentrian akun, ya. Tentu dengan menggunakan single sign-on. Bapak-Ibu tinggal ketik, ya, seperti biasa ada akun NIP, kemudian password-nya. Nah, setelah selesai berhasil, maka Bapak-Ibu akan masuk pada gambar yang ketiga, ya, yaitu Bapak-Ibu akan diperlihatkan beberapa mata kuliah yang di semester ini sedang diampu, ya. Ini contohnya, misalnya saya sendiri ada beberapa mata kuliah, misalnya aplikasi TIK di lembaga informasi, e-learning kelas A dan B, dan juga RPL dan seterusnya. Ketika Bapak-Ibu mengklik salah satu, misalnya mata kuliah aplikasi TIK di lembaga informasi, maka Bapak-Ibu akan diperlihatkan di tampilan gambar yang keempat ini, di mana kita sudah diperlihatkan ada nama mata kuliahnya, ada juga kodenya, kemudian ada dua menu, ada dua submenu yang Bapak-Ibu harus diklik. Yang pertama adalah mahasiswa untuk kehadiran mahasiswanya, kemudian juga monitoring untuk pengesian BAP-nya. Nah, ketika Bapak-Ibu mengklik mahasiswa, akan muncul seperti gambar dalam nomor lima ini. Bapak-Ibu akan diperlihatkan, ya, list nama-nama mahasiswanya. Silakan salah satu diantaranya jadikan sebagai KM. Diklik, di-set sebagai KM. Meskipun memang untuk pengaturan IBK ini tidak ada pengaturan untuk approve oleh mahasiswa. Jadi kami tidak mengaktifkan bahwa mahasiswa tidak perlu lagi untuk meng-approve, ya, setiap kehadirannya di kelas, begitu, ya, untuk memudahkan. Kemudian setelah itu, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu mengklik monitoring, ya, maka akan diperlihatkan seperti ini. Nama mata kuliah, kemudian sejumlah pertemuan yang Bapak-Ibu sudah di-entrikan di dalam spot versi web-nya, ya. Bapak-Ibu misalnya sudah meng-entrikan RPS-nya, kemudian sudah mengatur kira-kira pertemuannya berapa banyak. Nah, disinilah nanti Bapak-Ibu akan melakukan pengisian monitoring kehadirannya. Sebagai contoh, misalnya Bapak-Ibu klik di pertemuan yang keempat, ya, klik pertemuan keempat, muncul tampilan seperti ini. Nih, ada kajiannya, ini sudah di-port, sudah diisikan, karena sudah diisikan di web, otomatis nanti ada tampilan, ya, misalnya karakteristik IT untuk pengembangan informasi seperti ini, ya. Nah, Bapak-Ibu tugasnya adalah mengetikan aktualnya. Apakah aktualnya sama dengan kajiannya? Kalau sama, Bapak-Ibu tinggal di-copy-paste saja. Ya, itu saja, jadi Bapak-Ibu hanya untuk mengetikan, ya, aktualnya, kemudian langsung meng-klik, ya, nama dari mahasiswanya, apakah dia hadir atau tidak. Misalnya, nih, apabila hadir, tinggal klik hadir, apabila tidak, klik tidak. Sampai nanti di penghujung, di ujung nama mahasiswanya akan muncul, nih, apakah di-cancel atau disimpan. Nah, Bapak-Ibu, tentu saja, kalau sudah semuanya diisi, tinggal klik aja simpan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, bagi yang menggunakan Spada atau Google Classroom ataupun misalnya hanya menggunakan Zoom dalam proses perkuliahan untuk mencatatkan kinerja Bapak-Ibu yang akan kita tarik ke dalam IBK, sistem IBK, Bapak-Ibu harus melakukan pengisian memelalui sistem Spot Mobile ini hanya cukup dengan 8 langkah saja. Jadi, saya pikir sangat mudah untuk Bapak-Ibu lakukan, ya. Seperti itu. Nah, perlu kami juga sampaikan, ya, bagaimana mekanisme untuk penggunaan Spot, ya. Bapak-Ibu sekalian, Spot ini adalah aplikasi untuk pembelajaran yang kita gunakan, ya, oleh UPI ini. Nah, Bapak-Ibu, datanya hanya menarik dari data siap jadwal dan juga kontrak online. Jadi, sesungguhnya Spot ini tidak memiliki data tersendiri. Karena data mata kuliahnya, dosen pengampunnya, jumlah SKS-nya, kemudian semesternya, itu kita mengambil dari data siap jadwal. Dan juga data yang sudah dikontrak oleh mahasiswa secara online, gitu ya. Jadi, ketika ada perubahan jadwal, ketika ada perubahan kontrak, secara otomatis juga Spot akan juga mengalami perubahan. Dan apa yang muncul di dalam Spot, itu juga akan muncul di dalam Sindok. Akan sama persis, Bapak-Ibu, 100% sama dengan apa yang muncul di dalam Sindok-nya. Seperti itu. Jadi, kalau ada perubahan jadwal, itu juga biasanya akan berubah kepada Spot. Jadi, realnya, jumlah mata kuliah, mahasiswa yang terlibat, itu semuanya akan kita lihat di dalam Spot. Apabila ada masalah, kita kuliah dengan mahasiswa, tetapi tidak ada di dalam Spot, itu mohon untuk diantisipasi, segera dilaporkan, berarti ada masalah dalam proses kontrak kuliahnya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kali ini kita akan memberikan penjelasan, bagaimana kita melakukan pengisian. Jadi, kalau Bapak-Ibu akan menggunakan versi mobile seperti ini, untuk yang tidak menggunakan Spot, tentu kuncinya, Bapak-Ibu, sekali saja harus mengisikan RPS-nya di dalam Spot. Satu kali saja dalam Spencer, nanti ke depannya kita tinggal mengulang-ulang saja. Nah, oleh karena itu, kami akan coba untuk kembali menjelaskan, merefresh kembali bagaimana cara pengisian RPS, juga BAP di Spot, Bapak-Ibu sekalian. Baik, untuk melakukan itu, Bapak-Ibu, kita siapkan dulu datanya. Pertama adalah, Bapak-Ibu harus menyiapkan dulu RPS-nya. RPS yang nanti akan di-enterikan ke dalam Spot. Yang kedua, kita buka Spot-nya, seperti ini. Kita seperti biasa login. Dengan menggunakan NIP, kita login seperti ini. Maka, Bapak-Ibu akan masuk ke dalam jumlah mata kuliah yang diampu. Baik itu dosen pertama maupun dosen kedua. Nah, saya akan mencoba mendemonstrasikan di salah satu mata kuliah yang sengaja saya kosongkan untuk demonstrasi ini. Ini mata kuliah media 3D animasi. Nah, Bapak-Ibu kebetulan ini belum diisi, jadi posisinya akan seperti ini, Bapak-Ibu. Apakah Bapak-Ibu meng-entry RPS baru atau kita mengambil dari repository? Kebetulan di semester yang lalu, karena ini sudah dikosongkan, Bapak-Ibu, jadi posisinya tidak ada ya. Hanya ada dulu pernah dites ya, seperti itu. Jadi, artinya ini masih kosong. Ya, kemudian oleh kalian itu kita akan coba meng-entry-kan RPS-nya. Ya, kita klik RPS. Kemudian di sini, Bapak-Ibu silakan dimasukkan. Kita buka lagi tadi word-nya, Bapak-Ibu ya. Kita buka word-nya. Kita entry-kan mulai dari deskripsi mata kuliah. Tinggal kita block, kita copy paste, masuk ke dalam spot, seperti ini. Kemudian untuk capaian pembelajaran program SUDI, juga kita tinggal ambil dari RPS ini. Tinggal kita copy paste, masuk ke dalam spot ini. Kemudian juga untuk capaian pembelajaran mata kuliah, juga kita ambil dari RPS ini. Tinggal kita klik masuk ke dalam spot juga, seperti ini ya, Bapak-Ibu. Kemudian setelah selesai, di bawah juga kita perlu memasukkan daftar rujukan. Silakan juga diambil, ya, dari RPS ini. Di bagian bawah, sudah kita siapkan, Bapak-Ibu, daftar rujukan yang digunakan selama proses perkuliahan ini, ya. Seperti ini, kita entry-kan juga semuanya, ya. Kemudian setelah selesai, Bapak-Ibu, klik simpan. Oke, klik simpan. Bapak-Ibu, ini cukup sekali saja dalam pengisian RPS dan tidak semua unsur RPS kita masukkan ke sini. Tetapi, Bapak-Ibu harus mendetailkan RPS ini setiap pertemuannya. Sekali lagi, ini juga dilakukan cukup sekali untuk semester depan sudah ter-record di dalam sistem, ya. Seperti ini, Bapak-Ibu tinggal klik entry detail RPS. Oke, Bapak-Ibu, klik perkuliahannya untuk pertemuan 1. Kemudian kita ambil indikator capaian pembelajaran di setiap pertemuan yang juga sudah kita siapkan di dalam RPS ini. Misalnya pertemuan yang pertama, Bapak-Ibu, ya. Tinggal kita block, kita copy paste, kita masukkan ke dalam spot, ya, seperti ini. Kemudian untuk bahan kajiannya juga kita sudah menyiapkan, kan, di dalam RPS. Tinggal kita copy seperti biasa. Kemudian dimasukkan ke dalam spot juga, seperti ini, ya. Kemudian untuk bentuk perkuliahan, misalnya dengan ekspositorik, ya. Kemudian ditambah dengan tanya jawab, misalnya. Dan juga misalnya ada penugasan di akhir sesinya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan waktunya, misalnya 150 menit, ya. Ada tugas, jika ada tugas, silakan dimasukkan. Kemudian nomor ujukannya, misalnya nomor ujukan 1 dan 2, seperti itu, ya. Kemudian waktu pengisian perkuliahannya, silakan sesuaikan dengan jadwal perkuliahannya. Misalnya ini mulai tanggal, mulai bulan September, misalnya hari Senin, ya. Tanggal 6, misalnya kita klik. Jamnya misalnya, jam, katakanlah misalnya jam 7, ini mulainya, ya. Nah, selesai kita simpan. Nah, Bapak-Ibu, ini kita sudah meng-entrykan di satu pertemuan, ya. Seperti ini, sudah ada nih satu pertemuan. Nah, kegiatan berikutnya mengulang, sama, ya. Tinggal kita detailkan lagi, ya. Kita coba untuk 2 kali pertemuan saja, misalnya untuk contoh, ya. Bapak-Ibu, kita ambil juga dari RPS, ya, seperti ini, untuk pertemuan yang kedua. Seperti ini, kemudian kita masukkan, ya. Saya pikir kalau Bapak-Ibu sudah sangat terbiasa melakukan ini, tidak menjadi sebuah kendala, begitu. Yang penting, yang paling penting, tentu kita sudah memiliki RPS yang juga lengkap, ya, seperti itu. Jadi, kalau kita sudah punya RPS yang lengkap, untuk memasukkan, ya, ke dalam sistem ini, jauh lebih mudah lagi, ya. Misalnya, bentuk pembelajarannya, ini contoh saja, Bapak-Ibu, silakan dilengkapi yang lebih bagus, ya. Ini hanya contoh saja. Tugasnya juga kita sudah sediakan. Kemudian, rujukannya, misalnya ini nomor 2 dan nomor 3, misalnya, di daftar rujukan. Kemudian, tanggalnya kita juga menyesuaikan, Bapak-Ibu, dengan tanggal yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini tanggal kalender pelaksanaan perkuliahannya. Nah, Bapak-Ibu, kalau sudah selesai, tinggal kita simpan. Nah, Bapak-Ibu, kita sudah 2 pertemuan sudah kita setting. Di sini ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, clear, ya. Kita sudah menyiapkan 2 kali pertemuan ini. Selanjutnya, Bapak-Ibu, tinggal mengulang lagi sampai, misalnya, 16 kali pertemuan. Mau di-entrykan semuanya sampai 16, silakan. Mau misalnya dicicil, ya. Minggu depan pertemuan ketiga, kita siapkan dulu untuk slotnya di sini, silakan. Itu adalah bagaimana gaya Bapak-Ibu untuk mengelola perkuliahannya. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, ini sudah selesai, misalnya, anggap saja kita coba enterikan dulu 2 kali pertemuan, ya. Kita klik selesai. Nah, di sini, Bapak-Ibu, kita sudah punya 2 kali pertemuan. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, lakukanlah, misalnya, untuk pertemuan yang pertama, ini yang kemudian akan di-enroll, akan diambil datanya sebagai aktivitas perkuliahan, Bapak-Ibu. Yaitu melakukan pencatatan monitoring. Ya, kita klik monitoring. Ya, ini yang kemudian akan diambil untuk IBK. Ya, nah, di sini ada muncul pengisian form, ya, risalah, dan juga presensi. Form, risalah, dan juga presensi wajib Bapak-Ibu isi, ya. Tinggal klik saja. Nah, Bapak-Ibu, di sini sudah muncul bahan kajiannya, dan kemudian yang harus Bapak-Ibu isikan adalah aktual perkuliahan yang diberikan. Aktual materi perkuliahan yang diberikan. Apakah sama persis dengan bahan kajian, atau misalnya ada pengembangan, ataupun mungkin misalnya ada pengurangan. Nah, jika misalnya sama persis, maka Bapak-Ibu tinggal di copy paste saja, jika memang sama persis, ya. Seperti itu. Kemudian tinggal diisi siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Jika tidak hadir, kira-kira apa alasannya atau keterangannya. Seperti ini, defaultnya itu kita atur bahwa mereka akan hadir semua. Misalnya ini, meetup misalnya tidak hadir, tinggal kita cek list. Tidak hadirnya, kita berikan keterangan. Ya, seperti itu. Silakan untuk diberikan keterangan, misalnya sakit. Sakitnya karena apa, silakan itu bebas keterangannya. Nah, setelah misalnya diisi, Bapak-Ibu, semuanya dipastikan hadir atau tidak hadir, langsung diklik simpan. Seperti itu. Nah, Bapak-Ibu, yang wajib Bapak-Ibu lakukan untuk menjadi parameter pengambilan data di IBK, itu adalah pengisian daftar hadir ini. Nah, makanya Bapak-Ibu yang tidak menggunakan spot, silakan pengisian RPS satu kali saja. Berikutnya, Bapak-Ibu, setiap harinya tinggal mengisi versi mobile-nya saja, yang tadi ada delapan langkah tadi. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah mengisikan di salah satu kelas, karena misalnya tadi kita punya dua kelas ya. Ini, mata kuliah ini ada dua kelas, baik kelas A maupun kelas B. Untuk pengisian kelas B-nya, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tidak perlu lagi melakukan entry dari awal lagi. Ya, tinggal Bapak-Ibu ambil saja dari repository. Dan repository yang paling dekat itu adalah yang tadi kita lakukan. Makanya kalau kita punya dua kelas, maka selesaikan dulu untuk satu kelas ini. Ya, sampai misalnya 16 kali pertemuan kita entrykan pertemuannya, detail RPS-nya, baru kemudian kita ambil dari repository. Ya, kita coba klik dari repository, seperti ini Bapak-Ibu sudah secara otomatis tersedia data yang sebelumnya kita entrykan. Nah, yang Bapak-Ibu mesti lakukan adalah mengubah tanggalnya saja, kan? Ya, jadi tanggal ini kan masih di tahun 1970. Kita ubah menjadi tahun sekarang, di bulan sekarang. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita coba gunakan dulu RPS, ya. Klik gunakan RPS. Seperti ini, Bapak-Ibu, kita sudah punya detail setiap pertemuannya. Dan yang kita mesti lakukan adalah ini, mengubah tanggal dan juga tahunnya. Ya, tinggal kita edit saja. Ya, kita langsung ubah tanggalnya. Misalnya, untuk pertemuan pertama tadi, September, ya hari Senin, tanggal 6, sudah selesai, kita tinggal simpan. Kemudian pertemuan yang kedua, kita ubah juga. Masih misalnya di hari Senin, di bulan September, kemudian tanggal 13-nya. Oke, simpan. Nah, Bapak-Ibu, itu saja. Jadi, kita sudah otomatis di dua kelas ini, ya, selesai. Di kelas A dan B ini, sudah kita isikan RPS berikut juga detailnya. Dan ini menjadi bahan untuk Bapak-Ibu menggunakan yang juga versi mobilenya. Itu yang kemudian menjadi dasar dalam pengambilan data untuk keperluan IBK. Baik, Bapak-Ibu, barangkali itu saja, ya, mekanisme pengisian kehadiran dan juga BAP pada versi spot, baik itu yang mobile maupun yang berbasis web-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.